Pemirsa pemain sinetron Rio Revan kembali terjerat kasus narkoba untuk yang ketiga kalinya. Polisi menangkap Rio yang baru saja memakai sabu. Berikut sejumlah barang bukti di kamar mandi. Dari video berdurasi 1 menit 6 detik terungkap penangkapan polisi terhadap pemain sinetron Rio Revan di sebuah rumah yang belum diketahui lokasinya. Polisi menjeca Rio dengan sejumlah pertanyaan untuk mencari barang bukti narkotika. Rio bermain dalam sejumlah sinetron mengaku baru selesai memakai sabu di kamar mandi hari Rabu pukul 10 pagi. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita korek api, alat hisap, dan sisa sabu bekas pakai di kamar mandi sebagai barang bukti. Dalam catatan kepolisian, sebelum penangkapan ini, Rio Revan pernah dua kali terjerat kasus narkoba. Tahun 2015, Rio difonis 14 bulan penjara karena penyalahgunaan narkoba. Dua tahun kemudian, tahun 2017, Rio kembali ditangkap polisi karena berpesa sabu di tempat hiburan malam di Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim kontributor INews melaporkan.